Pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu Ekskavator berwarna orange hitam milik Dinas Pekerjaan Umum, DPU, Balikpapan turut diandalkan dalam proses eksekusi tersebut. Selang memakan waktu hampir satu jam, proses pembongkaran bangunan terpantau lancar. Dalam artian tidak mengalami kendala khusus. Satu demi satu, bangunan mulai dirobohkan. Kemudian tampak para petugas menyisir runtuhan bangunan sekadar mengambil beberapa kayu dan seng untuk diangkut ke truk. Pengosongan lahan ini menandakan pembangunan Rumah Sakit Umum daerah di Balikpapan Barat akan segera terrealisasi dalam waktu dekat. Usai penantian panjang akibat sengketa lahan yang memakan waktu kurang lebih dua tahun, pemerintah kota, Pemkot. Balikpapan dinyatakan menang dan putusan inkrah dari Mahkamah Agung. Proses terakhir, Pemkot Balikpapan menggandeng pengadilan negeri Balikpapan terkait eksekusi lahan. Asisten Iset Dakot Balikpapan, Zulkifli mengatakan, pemerintah daerah melalui Satpol PP sudah memberikan surat pemberitahuan kepada warga. Sehingga Pemkot Balikpapan mengimbau warga yang masih bermukim di lahan rumah sakit untuk segera meninggalkan lokasi tersebut. Ia menilai, pemberian waktu pengosongan di lahan tersebut sudah cukup, bahkan lebih lama dari saat pembacaan sita eksekusi lahan tindakan pertama. Sebelumnya dalam pembacaan sita eksekusi, warga hanya diberi waktu delapan hari sebelum dilakukan bongkar paksa. Hingga berita ini ditulis tribunkaltim.co, pembongkaran bangunan masih terus berlangsung. Jadi hari ini kita melaksanakan daripada eksekusi real yang sudah kita sampein kepada pengendalian negeri ya. Setelah kemarin pengumuman konstansing ya, penempatkan kembali, kita kepada objek lokasinya, setelah 8 hari kan dikasih waktu untuk warga memukar sendiri. Setelah 8 hari kita melakukan kegiatan, kita melakukan eksekusi real. Permohonan pada hakim, APN pengelan negeri ya, sudah diputuskan pada hari ini kita melakukan daripada eksekusi real. Jadi kita sama teman-teman, terutama yang gedung kita sendiri, gedung bongkas, kita akan bongkar-bongkar, sudah lihat sendiri kan. Nah inilah kita bukti bahwa ini eksekusi real kita laksanakan sesuai dengan keputusan daripada pengendalian negeri. Kira-kira itulah. Tadi ada warga yang membongkar sendiri? Sebenarnya semua warga yang membongkar sendiri, yang tadi itu ada barang-barang yang masih tertinggal, ya kita bantu mengamankan dulu eksekusi daripada, apa, evakuasi daripada barang tersebut supaya tidak terjadi yang tidak inginkan lah. Supaya aman dulu baru kita bisa bergerak melakukan pembersihan ataupun penutipan. Ada silat 300an lebih lah, di luar daripada DNI dan polis. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.